Pergantian masa adalah sebuah ketetapan yang maha kuasa. Dalam berbagai masa maka akan terjadi berbagai himpitan-himpitan, kadang ada yang begitu ikhlas menerima masa tersebut, namun ada juga yang akan berjuang melawan masa yang tak sesuai menurut pikiran dan nalar mereka. Begitu juga dengan keadaan Tanah Jawa Dwipa, semenjak zaman Mataram akan terus pergantian masa itu, siapa yang menyangka Mataram, Kediri dan Singasari yang begitu megah akan hancur lulu saling berganti mengisi tatanan di Tanah Jawa Dwipa. Adalah demikian pemikiran beberapa bawahan Majapahit, mereka begitu tak menerima akan masa depan Majapahit, tidak ada keturunan lelaki yang akan memimpin Majapahit. Beberapa daerah bawahan Majapahit meragukan kepemimpinan Majapahit di bawah seorang ratu, mereka mengharapkan seorang raja yang bijak layaknya sang pendiri, Raden Wijaya. Bukanlah seorang ratu, tapi tidak demikian juga dengan daerah-daerah yang lainnya. Mereka yang lebih mengenal keluarga wangsa rajasa akan mengerti siapapun memimpin, maka itu adalah terah yang sebenarnya yang merupakan wakil dari Hyang Widi untuk memimpin di bumi. Sebuah kadipaten yang sangat subur, yang bergelimangan dengan hasil panen merasa sudah masanya Majapahit jatuh, mereka menginginkan sebuah negeri baru yang akan dipimpin oleh terah mereka. Adipati Jayagiri seorang adipati yang sangat dihormati rakyatnya, karena pemerintahannya membuat daerah mereka subur dan berhasil dalam tatanan kehidupan. Sebuah cita-cita telah dipegangnya dalam hatinya dan menelurkannya juga kepada bawahannya. Untuk persiapannya telah dibentuknya prajurit yang pada saatnya akan meluluh lantakan Majapahit. Perlahan-lahan sang adipati membentuk sepasukan prajurit segelar sepapan yang tangguh, dan dipusatkan di hutan alas larang. Hutan alas larang yang berjarak setengah hari dari ibu kota kadipaten, hutan yang mempunyai keunikan tersendiri, Mereka berusaha menutup diri agar dunia luar tidak tahu atas apa yang mereka lakukan. Sang adipati pun sering datang melihat sendiri perkembangan prajurit yang dibentuknya, Tumenggung Jasawiret, Aku dengar ada beberapa permasalahan yang terjadi. Aku dengar padukuhan besuki kesulitan menyediakan bahan makanan bagi prajurit baru kita ini, pelan dan berwibawa adipati Jayagiri berucap, Hentikan kegilaan itu kau tahu aku ingin membangun sebuah kepercayaan pada rakyatku, karena itu jangan paksa mereka jika mereka sudah tak mampu, carilah tempat yang lain yang mampu, atau paling tidak jangan mengharapkan perdukuhan itu. Hamba Gusti, Hamba akan memantaunya sendiri, Tapi Gusti kalau boleh Hamba menyarankan bagaimana dengan Kadipaten Keta, apakah mereka berkewajiban untuk menyediakan pangan bagi prajurit mereka di sini, jawab Jasawiret dengan hormatnya. Mereka adalah tamuku, mereka adalah penyokongku apalagi ini adalah daerah kekuasanku, jadi kitalah yang berkewajiban menyediakan pangan bagi mereka, sahut adipati Jayagiri. Ketika di tengah pembicaraan itu tiba-tiba seorang berjubah hitam memasuki kemah itu, dengan beringsut hormat, ada apa Paman Dwi Pangga, tanya Jasawiret. Ketua Padepokan Pancura Agni ingin menemui Gusti Adipati Tuan, kata orang berjubah hitam yang ternyata Arya Dwi Pangga, Paman Dwi Pangga, aku dengar apa yang menjadi rencana temenggung Jasawiret di ibu kota ternyata gagal, selah Adipati Jayagiri. Ampun Gusti Adipati, sebenarnya apa yang direncanakan hampir berhasil, bahkan kami mengira telah berhasil, tapi ternyata menurut murid hamba mereka mengetahui bahwa yang melakukan itu semua bukan keluarga Raden Cakradara. Walaupun saat itu mereka tidak mengetahui siapa yang sebenarnya melakukan, namun ada berita mengejutkan yang hamba terima, dan Ketua Padepokan Pancura Agni berkenan untuk menyampaikannya sendiri sahut Arya Dwi Pangga dengan wajah menunduk. Nampak wajah Adipati agak memerah, ada kekecewaan dari wajahnya, baiklah mana Paman Mertaka, apakah beliau bersama eh yang sepuh tanya Adipati, tidak Gusti, Adi Mertaka bersama dengan orang-orang Padepokan Sekarwangi. Nampak agak terkejut Adipati Jayagiri mendengar Padepokan Sekarwangi, baiklah, marilah kita menemui Paman Mertaka, kemudian Adipati Jayagiri berdiri dan diikuti Temenggung Jasa Wiret dan Arya Dwi Pangga, perlahan mereka keluar dari kemah dan menuju sebuah kemah yang cukup besar. Selamat malam Gusti Adipati, kata Ki Ketua Padepokan Pancura Agni Adipati Jayagiri mengangguk dengan senyuman mengembang, bagaimana keadaan Paman, dua hari yang lalu eh yang sepuh meninggalkan istana, apakah beliau berada di Padepokan, tanya Adipati dengan senyumannya. Berkat doa Gusti, Paman dalam keadaan yang baik, jawab Ki Mertaka dengan ramah, mungkin ayah kembali menjalankan tapahnya, atau sedang berjalan-jalan di kawasan Kadipaten. Lanjutnya, ada berita apakah yang akan Paman sampaikan, sebelumnya Paman perkenalkan yang berada bersama Paman ini adalah Ketua Padepokan Sekarwangi Adi Kerling Seta, dan yang mempunyai berita itu adalah Adi Kerling Seta sendiri. Hamba Gusti, terimalah salam hormat Gusti, kata Ki Kerling Seta, terima kasih Paman Kerling Seta, bukankah Padepokan Sekarwangi berada di sebelah barat, tanya Adipati. Demikianlah Gusti, sahut Ki Kerling Seta sambil menebarkan senyumannya, beberapa pekan yang lalu aku dengar sering terjadi perselisihan antara Padepokan Pancura Agni dengan Sekarwangi, karena itu aku mohon maaf Gusti, itu terjadi karena ada beberapa kekeliruan dan kesalahpahaman. Paman mengerti, dan itu bukan atas nama Padepokan, namun beberapa murid yang belum mengerti akan apa yang menjadi maksud murid Padepokan Pancura Agni, sahut Ki Kerling Seta. Adipati mengangguk pelan, sambil menatap Ki Kerling Seta, ada berita apakah yang akan Paman sampaikan, sebelumnya kami mohon maaf atas kejadian ini. Ini terjadi setelah beberapa hari yang lalu, di Padepokan kami kedatangan tiga orang tamu yang berkeinginan mencari bahan obat-obatan di hutan ini, yang kebetulan juga membantu murid Paman yang terluka, sesaat Ki Kerling Seta menghela nafas pelan, tapi kami tidak mempercayainya, karena itu Paman menyuruh beberapa murid untuk mengawasi mereka. Namun sayang kami terlambat menyadari, ternyata salah satu di antara mereka adalah prajurit Majapahit, namun Paman tidak tahu apa saja yang mereka lakukan selama di Padepokan. Terakhir sebelum mereka pergi meninggalkan hutan ini, salah murid melihat mereka bertemu dengan tiga prajurit lainnya yang sepertinya mereka telik sandi. Kami khawatir tempat ini telah mereka ketahui. Seketika itu juga wajah Adipati dan Tumenggung Jasa Wiret menegang, terima kasih atas apa yang sampaikan. Ini adalah berita penting dan harus cepat kita selesaikan. Jangan sampai gerakan kita akan tercium sampai ke Kota Raja. Saat ini kita masih dalam persiapan, belum siap untuk menghadapi mereka di medan perang, agak gemetar suara Adipati. Gusti, menurut hamba, untuk sementara kita akan mencari tempat yang baru dalam penempatan pelatihan dan perekrutan, dan tempat ini akan kita samarkan untuk perekrutan atau pelatihan biasa sehingga tidak ada kecurigaan yang semakin membuat mereka yakin akan gerakan kita. Baiklah ini akan aku bicarakan dengan Adipati Keta. Besok aku akan menugaskan pelaksananya. Rencana kita harus secepatnya dilaksanakan tanpa cacat. Besok aku juga akan ke Kota Raja untuk menghadiri pernikahan agung. Karena itu selama aku berada di ibu kota segala urusan di sini akan kuserahkan pada Tumenggung Jasa Wiret, tegas suara Adipati Jayagiri. Demikianlah pertemuan itu berakhir dengan beberapa perintah yang mereka dapatkan dari Adipati Jayagiri. Mereka bergerak dengan cepat namun dengan hati-hati. Sementara itu Puspita telah berada di Padepokan Puncara Agni. Dengan bantuan Ki Kerling Seta, Ki Mertaka mengetahui keberadaan Puspita, betapa kecewanya Puspita karena harus kembali ke Padepokan. Terlebih lagi kehilangan orang yang selama ini bersamanya, seorang pemuda yang memiliki sinar mata yang membuatnya berdebar dan berdesir. Ibu, aku benar-benar tidak mau menjadi selir Gusti Adipati. Aku tidak mau hidup di antara selir dan istri Gusti Adipati, kata Puspita dengan mata yang memerah. Ibu mengerti dengan apa yang kau rasakan Puspita, tapi apakah yang dapat ibu lakukan? Ibu hanya seorang istri yang harus membantu suaminya, takkah kau ingin membantu orang tuamu? Sahui Nyai Tantina. Ibu, bagaimana kalau aku meninggalkan Padepokan? Hei, kau akan kemana? Selama ini kau tak pernah kemana-mana. Mungkin tempat yang jauh yang telah kau tempuhi adalah peduku Habesuki. Setelah itu kau tak pernah kemana-mana. Dengan wajah cemasnya Nyai Tantina memandang putrinya. Ibu tolonglah aku. Hanya ibu orang yang satu-satunya yang dapat mengertikan aku. Hanya ibu tempat aku mengadu, aku akan mencari kakang jambu nada Puspita. Dengarkanlah apa kata ayahmu. Ini juga demi kebaikanmu endok, kata Nyai Tantina dengan suara yang meninggi. Tidak ibu, ini hanya demi kebaikan ayah. Aku dikorbankan demi Padepokan ini tanpa memikirkan apa keinginanku, tanpa memikirkan apa perasaanku, sahut Puspita histeris. Nyai Tantina terdiam, dielusnya rambut putrinya, ditatapnya mata anak semata wayangnya itu, kau tak tahu anak mas jambu nada berada endok, suara Nyai Tantina merendah. Sebelum pergi, katanya akan ke Majapahit. Dia bercita-cita ingin menjadi tabib di Majavit. Ibu izinkanlah aku pergi. Aku akan ke Majapahit ibu, kata Puspita dengan yakin. Wanita yang masih cantik itu terdiam, dia hanya bisa memandang anaknya yang berhati keras itu. Tapi dia pun tak rela melihat anaknya bermurung hati. Baiklah, tapi apakah kau akan pergi sendiri Puspita? Tanya Nyai Tantina melemah. Dengan cucuran air mata Puspita memeluk ibunya. Lama mereka terisak dalam tangis. Iya ibu, aku akan pergi sendiri. Dengan pergi sendiri tidak ada yang tahu aku akan kemana. Ibu jangan mengkhawatirkan aku. Bukankah selama ini aku telah belajar ilmu kanuragan. Dan aku akan akan terus memperdalaminya. Aku bisa jaga diri ibu. Jawab Puspita yang semakin erat memeluk tubuh wanita yang sangat disayanginya itu. Demikianlah. Pada malamnya Puspita telah berpamitan dengan ibunya. Tak ada satu orang pun orang yang mengetahui kepergian Puspita. Saat itu ayahnya Kimertaka berada di Kadipaten. Dengan air mata yang mengalir terus Nyai Tantina melepaskan kepergian Puspita disertai doa yang terucap dalam hatinya. Dan berharap suatu saat akan bertemu kembali dengan keadaan Puspita yang lebih baik. Semoga yang widi selalu bersamamu anaki. Membatin Nyai Tantina. Sebuah kehidupan baru. Itulah yang dirasakan Puspita. Dengan hati yang teriris gadis cantik itu meninggalkan ibunya. Meninggalkan pada epokan yang selama ini tempat dia mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Wanita yang selalu mengerti akan apa saja yang menjadi kehendaknya. Derap kudanya semakin kencang. Ingin segera dia meninggalkan hutan itu. Hutan yang hampir menjadi neraka buatnya. Hatinya begitu yakin untuk mendapatkan harapan baru di Majapahit. Di mana seorang pemuda yang telah membawa hati dan perasanya. Semakin jauh dia meninggalkan hutan itu. Semakin besar harapannya bertemu dengan pemuda itu. Hampir seluruh santeronegeri Majapahit bersuka cita karena dalam hitungan hari mereka akan menyambut pernikahan agung kedua putri kedaton yang mereka banggakan. Beberapa negara atau daerah bawahan seperti Kahulipan, Jenggala, Surabaya, Daha, Kediri, Tumapel, Singasari, Wenger, Ponorogo, Metahun, Bojonogoro, Wirabumi, Lambangan, Mataram, Yogyakarta. Telah mengirim utusan yang dipimpin langsung oleh raya, gubernur, bre, pangeran, bangsawan. Mereka membawa sesembahan yang khusus untuk pernikahan agung itu. Di daerah mereka pun akan diselenggarakan acara untuk penyambutan pernikahan agung itu. Kemanan kota raja ditingkatkan dengan sangat ketat. Daerah keamanan dibagi dua yaitu dalam kota raja dan khusus istana. Untuk dalam kota yang bertugas adalah para temenggung yang membawahi rakyat rangga, senopati, bekel, dan lurah. Sedangkan pasukan khusus bayangkara yang langsung dipimpin senopati gajah enggon dibantu oleh senopati layang sambah mengamankan dalam lingkungan istana. Mereka semua mempunyai kewajiban melaporkan kegiatan mereka dan hal yang berkepentingan dengan keamanan kepada maha patih area tadah yang akan disampaikan lewat patih gajah mada. Dua hari yang lalu gajah mada, kamandanu dan jambu telah berada di kota raja. Gajah mada segera menyibukkan diri dengan kegiatan pernikahan agung. Dengan lencana maha patih, gajah mada memimpin seluruh pasukan yang berada di maja pahit. Tak ada waktu istirahat bagi gajah mada dengan begitu cekatan patih dahah itu membagi kelompok yang diletakkan di titik-titik seluruh kota raja dan istana. Bagus sepertinya semuanya telah menjadi siap, tanya maha patih area tadah ketika gajah mada memberikan laporan atas tugas yang dilaksanakannya. Ada sesuatu hal yang akan ku sampaikan padamu mada. Sewaktu kau berada di daerah sadeng, Gusti Ratu Gayatri telah memanggilku dan beberapa rakyat menteri. Beliau menyampaikan telah memutuskan siapa yang akan naik tahta. Seperti yang telah kita duga, Gusti Putri Tribuawana akan-akan naik tahta. Dan ini akan disampaikan tepat pada pernikahan agung. Berarti pernikahan ini sekaligus pengangkatan Gusti Putri Tribuawana tanya gajah mada. Demikianlah mada, karena itu aku memerintahkanmu untuk menjaga keamanan ini sebaik-baiknya. Sampaikan hal ini pada para temenggung agar mereka menyampaikannya pada bawahan mereka sehingga mereka merasa tanggung jawab yang besar akan keamanan ini. Baik Gusti, titah Gusti Mahapati akan hamba laksanakan. Nah malam ini aku pun menginginkan kehadiranmu di Istana Kepatihan. Ini adalah kepentingan khusus bukan tentang keamanan. Ajak sertalah Tuan Kamandanu bersama putranya. Mereka akan menjadi saksi atas apa yang akan aku bicarakan sekalian kau sampaikan pada Pranayam dan Ayuwandira untuk mendapatkan tugas baru. Dan aku rasa kau mengerti apa tugas baru mereka. Ini adalah permintaan langsung Gusti Putri Tribuawana. Gajah Mada agak terkejut mendengar apa yang dibicarakan Mahapati Arya Tadah untuk mengundangnya secara khusus. Setelah berpamitan, Gajah Mada segera menyampaikan kepada para temenggung atas isi perintah Mahapati untuk menjaga keamanan dengan tanggung jawab yang lebih besar karena selain pernikahan agung akan diadakan pula acara pengangkatan Diyah Tribuawana menjadi Ratu Majapahit. Setelah itu, Gajah Mada segera menuju kediaman Pranayam. Duduk di ruangan dalam kediaman Pranayam itu Gajah Mada, Kamandanu, Pranayam, Ayuwandira yang memangku Mahesadharma, dan Jambunada sesaat Gajah Mada tersenyum memandang mereka yang berada di ruangan dalam itu. Berbahagialah kita, karena kita akan dipimpin Ratu Yang Arif dan Bijak. Pelan suara Gajah Mada yang berada di ruangan itu terdiam dengan wajah yang tegang menunggu perkataan Gajah Mada selanjutnya. Nampak Gajah Mada membiarkan ketegangan itu sesaat. Selain pernikahan agung kita juga akan menyelenggarankan acara Gusti Putri Diyah Tribuawana menjadi Ratu Majapahit dengan suara yang terdengar berwibawa Gajah Mada tersenyum. Semua yang hadir nampak melepaskan napas lega, karena semua telah terjawab dan Majapahit akan segera dipimpin seorang putri kedaton keturunan langsung Wangsa Rajasa. Dan untuk itu, Kakang Pranayam akan ditugaskan di Ibu Kota sebagai Kepala Keamanan khusus Gusti Putri Tribuawana dan Ayu Wandira akan menjadi Kepala Keamanan Kaputren. Jadi kami tidak akan kekembali kahuripan Gusti Patih tanya Pranayam. Demikianlah Kakang, dan ini merupakan permintaan langsung Gusti Putri Tribuawana, jawab Gajah Mada. Kakang Kamandanu, malam ini kita diundang Gusti Mahapati untuk hadir di Kepatihan, dan kau jambu nada juga diperkenankan hadir. Apakah Gusti Mahapati menyebutkan kepentingannya Adi Mada tanya Kamandanu. Gajah Mada menggeleng, aku pun belum tahu Kakang. Tapi biarlah nanti malam kita akan mengetahuinya bersama-sama. Setelah menyampaikan kepentingannya, Gajah Mada segera pamit meninggalkan kediaman Pranayam. Namun sebelum Patih Daha itu naik di atas kuda nampak dari kejauhan dua ekor kuda mendekat ke halaman Pondok Pranayam. Wah, Tuan Putri Mungil rupanya, kata Gajah Mada tersenyum melihat penunggang kuda itu. Ah, Paman, sama saja dengan Eyang Ratu, memanggilku dengan sebutan Mungil. Padahal aku bukan anak kecil lagi, sahut penunggang kuda yang tak lain lata manjari bersama Puyah. Gajah Mada tertawa sejenak, ada keperluan apa tua putri jauh-jauh dari Kaputren. Tidak ada keperluan apa-apa Paman, aku hanya sekedar berjalan-jalan di kota raja sekalian aku lewat sini. Aku juga sudah rindu dengan Mahesa Dharma dan Eyang Cantik, bukankah begitu bibi, sahut lata manjari sambil memandang Puyah. Puyah hanya mengangguk senyum, tidak adakah yang dirindukan selain itu Tuan Putri, tanya Gajah Mada kembali kali ini senyumannya sedikit berbeda. Sudahlah Paman, bukankah Paman akan segera pergi, bersumut lata manjari. Baiklah Paman akan pergi, sepertinya Paman tidak diperkenankan untuk melihat Tuan Putri melepaskan rindu sahut Gajah Mada sambil tertawa keras, kemudian menepuk kudanya. Paman, seru lata manjari agak berteriak, Gajah Mada yang telah meninggalkan halaman itu kembali menoleh dengan ketawanya yang belum selesai, lata manjari hanya mendengus kemudian menundukan wajahnya. Bagaimana guru gadis kecil, apakah guru bertemu dengan penculik gadis cantik, tanya Jambu Nada sesat setelah lata manjari duduk-duduk bersama Ayu Wandira dan Puyah. Tentu tidak Kakang, kalau aku bertemu tentunya sekarang aku tidak berada di sini, dan Kakang tidak akan pernah melihatku lagi, jawab lata manjari dengan senyumannya yang amat menawan. Jambu Nada membalas senyuman lata manjari, melihat hal itu cepat lata manjari menundukan wajahnya, berarti guru gadis kecil tidak cantik, makanya orang itu tidak mencari guru. Hmm, ah aku tidak yakin kalau kau berkata yang sebenarnya Kakang Tuan Putri benar, karena sebenarnya Tuan Putri sangat cantik, mana ada seorang putri yang tidak cantik, setelah Ayu Wandira tersenyum. Nah kau dengar Kakang, apa yang dikatakan Eyang cantik, saat mereka berbincang-bincang di ruang dalam, terdengar derap kuda mendekat, nampak seorang pemuda cukup tampan duduk di atas kuda dengan pakaian kebesaran prajurit Majapahit dan orang tersebut tak lain Senopati adalah Layang Samba. Kau sudah kembali rupanya Jambu Nada kata Layang Samba setelah turun dari kudanya, benar Tuan Senopati, aku ingin juga menyaksikan pernikahan agung, pastilah kota raja akan menjadi ramai. Aku tak pernah melihat keramaian yang seperti ini, jawab Jambu Nada dengan tersenyum. Layang Samba tersenyum sinis, aku lupa kau terlalu lama mendiami gunung yang entah di mana, sehingga kau tak pernah melihat keramaian. Baiklah kebetulan Tuan Putri berada di sini, hamba diperintahkan untuk mencari Tuan Putri, harap Tuan Putri segera kembali ke Kaputren, kata Layang Samba sambil tersenyum pada Lata Manjari. Siapa yang memerintahkanmu Kakang, tanya Lata Manjari, Gusti Putri Tribuana Tuan Putri terima kasih Kakang, aku memang sudah lama keluar dari Kaputren berjal-jalan di kota raja, sebentar lagi aku akan kembali. Baiklah Tuan Putri, hamba akan kembali ke istana masih banyak yang akan hamba kerjakan, atau Tuan Putri mau ikut bersama hamba sekalian, silakan terlebih dahulu Kakang. Bukankah Kakang akan melaksanakan tugas Kakang? Layang Samba menganggup pelan kemudian menaiki kudanya, hamba pamit Tuan Putri. Nah kau Jambu Nada selamat menikmati keramaian, sesaat kemudian Layang Samba perlahan meninggalkan kediaman Pranayam.